Ria Ricis diketahui mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, Tekurian. Gugatan cerai tersebut pun telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 melalui sistem ECOR. Keterangan tersebut juga dikonfirmasi langsung pihak humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah yang membenarkan terkait telah terdaftarnya gugatan cerai Ria Ricis kepada Tekurian. Untuk nama tersebut, sudah mendaftar di Kepaniteraan Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024 sore hari. Atas nama Ria Yunita dan Tekuru Syariandi, ungkap Taslimah saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu 31 Januari 2024. Ria Ricis melayangkan tiga gugatan kepada Tekurian, yaitu gugat cerai, nafkah, dan hat asuh anak. Yang mengajukan gugatan adalah penggugat, dalam hal ini istrinya mengajukan tuntutan gugatan kumulasi, cerai gugat, hadanah, dan nafkah anak, lanjut Taslimah. Selanjutnya, agenda sidang cerai perdana antara Ria Ricis dan Tekurian dijadwalkan bakal berlangsung pada 19 Februari 2024 mendatang. Sekadar informasi, Ria Ricis dan Tekurian menikah pada 12 November 2021 lalu. Keduanya telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Katraifah Aramoana yang lahir pada 26 Juli 2022. Belakangan ini rumah tangga Tekurian dan Ria Ricis memang kerap ramai dikabarkan tengah ada masalah, hal tersebut lantaran hubungan keduanya sudah tak semesra biasanya. Gugatan Ria Ricis kepada Tekurian telah terdaftar dalam nomor perkara 547 PDT-G 2024-4JS. Ria Ricis dan Tekurian akan segera menjalani sidang cerai perdana pada 19 Februari mendatang. Keduanya diwajibkan untuk datang ke ruang sidang, untuk menjalani mediasi. Keduanya menikah di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pasangan ini telah melahirkan anak pertama bernama Moana pada Selasa, 26 Juli 2022 di Rasia Binamedica, Tangerang Selatan. Sebelumnya, Ria Ricis sempat mengungkapkan kronologi dirinya bertemu dengan Tekurian. Awal perkenalan Ria Ricis dan Teuki Rian rupanya berawal dari kirim salam melalui teman sang YouTuber, Adin. Aku tahunya dari Adin, Abang Rian itu kirim salam lewat Adin. Habis itu dia kirim salam, terus Adin nyempein ke aku. Tapi di situ aku masih yaudah aja soalnya belum kenal, jadi bukan yang kepo nanya siapa, ungkap Ria Ricis. Adik Oki Setiana Dewi ini menjelaskan dirinya berangkat ke Aceh selang beberapa waktu ayahnya meninggal dunia. Di situ Ria Ricis berniat untuk hiling sekaligus menggelar bakti sosial. Sedangkan di kota dengan julukan Serambi Mekah ini, Ria Ricis akhirnya dipertemukan dengan Tekurian, yang tak lain adalah calon suaminya. Ria Ricis pun mengaku terpesona saat melihat sosok Tekurian. Bahkan ia menyebut Tekurian memiliki ahlak yang bagus. Ahlaknya bagus, ahlaknya baik, jadi kayak Masya Allah. Tapi belum yang gimana-gimana banget, karena masih biasa-biasa aja, cuma kayak kagum gitu aja, terus ahlaknya baik teman-teman, ujarnya. Tak hanya itu, rupanya saat di Aceh, Ria Ricis juga sempat diajak untuk bertemu dengan keluarganya Tekurian.